Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 9 Maret 2021, berjudul Kita Harus Memperhatikan Pelajaran-pelajaran Alam. Ayat intinya terdapat di dalam Matthew 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Pena Inspirasi menjelaskan apa yang dimaksud dengan jenuh renungan kita pagi ini, kita harus memperhatikan pelajaran-pelajaran alam dan makanya kita perlu mendaftar dalam Sekolah Kristus, dikarenakan Pertama, pelajaran-pelajaran alam seperti kehidupan di desa akan menghaluskan pikiran, mengarahkan pikiran kepada Kalik dan Tuhan atas segalanya. Kehidupan di pedesaan sangat berguna bagi mereka. Suatu kegiatan di alam terbuka akan menumbuhkan kesehatan pikiran dan badani. Mereka harus mempunyai sebidang kebun untuk ditanami, di mana mereka boleh mendapat kepuasan hati maupun pekerjaan yang berguna. Pemeliharaan tumbuh-tumbuhan dan kembang cenderung kepada perbaikan pertimbangan dan kesukaan hati. Sementara berkenalan dengan segala kejadian Allah yang berguna dan indah, yang mempunyai suatu pengaruh menghaluskan terhadap pikiran, mengarahkan pikiran kepada Kalik dan Tuhan atas segalanya. Kedua, pelajaran-pelajaran alam adalah merupakan segala pengalaman kehidupan dan hanya oleh setia kepada peraturan alam kita dapat memperoleh hidup sukses kebahagiaan yang benar. Oleh sebab itu, sementara mereka memperhatikan, mereka mempelajari segala sesuatu pelajaran penting dalam alam yang diciptakan dan di dalam segala pengalaman kehidupan, tunjukkan kepada mereka bahwa hukum yang sama yang mengatur hal-hal yang ada di alam kejadian-kejadian dalam kehidupan ialah mengendalikan kita. Kesemuanya itu diberikan kepada kita demi kebaikan kita. Dan hanya oleh setia kepada peraturan itu, kita dapat memperoleh hidup sukses kebahagiaan yang benar. Ketiga, pelajaran-pelajaran alam bisa didapat dengan melakukan rekreasi di alam terbuka dan inilah sekolah yang memberi kesempatan paling baik bagi kesehatan kita semua. Walaupun dilaksanakan dengan cermat, oleh gerak badan dalam gedung olahraga, sama sekali tidak dapat menyamai tempat rekreasi di alam terbuka. Dan untuk ini, sekolah kita harus memberi kesempatan yang lebih baik. Keempat, pelajaran-pelajaran alam yang indah adalah pemberian Tuhan yang baik untuk dinikmati supaya hati kita dirangsang menjadi gembira. Yang menjadi rencananya ialah supaya kita dapat menikmati segala kebaikan dan keindahan itu. Adalah rencananya supaya kita bergembira dalam daya tarik yang ada di alam. Semuanya itu adalah ciptaannya sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.